Gudang rongsokan di jalan Beskirahmat Tamadiun terbakar hebat pada Rabu malam. Petugas memadam kebakaran Satpol PP Inggeri Lawan Kota Madiun berjibaku memadamkan api di tengah angin yang kencang. Obaran api membakar seisi gudang yang menyimpan barang-barang rongsokan yang mudah terbakar. Selamat Wahyu, salah satu warga mengatakan kejadian kebakaran diketahui sekitar pukul setengah delapan malam. Api dengan cepat merempit dan terdengar suara ledakan. Petugas masih berusaha memadamkan kebakaran api. Menurut informasi, satu truk ikut terbakar dalam gudang dan dua kendaraan lainnya berhasil diselamatkan.